Untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, khususnya pasien COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Kota Waringin Timur, membuka pendaftaran untuk relawan dan tenaga medis. Pendaftaran relawan dan tenaga medis untuk penanganan pasien COVID-19 dibuka untuk umum, tidak hanya bagi warga Kota Waringin Timur. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah administrasi, tenaga perawat, serta dokter. Beberapa waktu lalu, pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit, Sutrisno, menjelaskan saat ini sudah ada 142 tenaga kesehatan dan 32 dokter yang menangani pasien COVID-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Umum. Jumlah tersebut dianggap kurang mengingat angka kasus COVID-19 di Kota Waringin Timur terus meningkat. Terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis secara intensif di rumah sakit. Ada yang di depan, ada yang untuk backing, ada yang off. Off itu istirahat. Jadi itu harapannya kita itu. Kemudian yang off ini kita periksa antigennya dan sebagainya. Supaya kalau sakit, ya langsung kita isomankan. Jadi gitu. Jadi kita selalu periksa supaya jangan sampai mereka terpapar. Karena faktor kelelahan tadi. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan para relawan dan tenaga kesehatan tersebut akan mendapat insentif setiap bulannya mulai dari 7 juta rupiah untuk tenaga perawat hingga 15 juta rupiah untuk dokter. Memang kalau kita paksakan yang ada itu bisa saja sebenarnya. Tapi kita akan menambah sekirin banyak tenaganya semungkin bagus itu. Artinya pelayanan kepada pasien itu lebih baik lagi. Kan kita meningkatkan pelayanan itu tujuannya. Gedung yang bagus, pelayanan yang lebih bagus. Itu orangnya risiko kelelahan banget. Ya, itu juga. Itu kalau memang tenaga yang ada kan ya capek. Jadi kalau ada bisa bergantian. Kayaknya tenagis kita tetap sehat, tetap terima. Jadi kita jaga. Jangan sampai tenagis kita amruk. Mereka akan datang depan kita. Pihak rumah sakit memperkirakan setidaknya menambah 3 orang dokter dan puluhan tenaga keperawatan serta tenaga administrasi. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Sampit, Kota Waringin Timur.